Terima kasih telah menonton Kita mengucapkan salam kepada beliau Nabi kita sahut dengan isyarat Assalamualaikum Dengan isyarat tangan Kalau kita jawab dengan wa'alaikum Itu batal Sumbah yang kita kena ada Kum, ada khitab Menghitab kepada seseorang Jadi kalau khitab kepada seseorang Itu membatalkan sumbah yang Seperti assalamualaikum Yang sumbah yang bagi salam Kepada yang masuk Temani datang terus ambisab Tidak ada salam apa-apa Terus kita salami assalamualaikum Batal sumbah yang kita Tapi kalau sahminya dengan kita Kita menggunakan lapas domir Seperti alaihi assalam Sohbi Ibrahim Wa Musa Alaihimassalam Itu tidak batal Kenapa? Sebab tidak ada khitab Maksudnya tidak kita tunjukkan kepada engkau Kepada kamu Makanya kalau padaku ada orang yang bersin Kita tidak menyahutnya Alhamdulillah Jangan disahut Dengan Pada waktu kita Sumbah yang Kanya itu Akan membatalkan Sumbah yang kita Karena kita menghitabnya Hitab dengan K itu hanya kepada Allah Iyaka Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in An'amta Hitabnya kepada Allah sahaja Selain daripada Allah Tidak boleh Jadi kalau kepada makhluk Kita tidak boleh menggunakan Domir Hitab Atau Domir Muhattab Nah macam itulah juga Dengan yang Sumpamanya Nanti mungkin ada ditanyakan Silahkan Kita teruskan pertanyaannya dulu Kesimpulannya Kalau pernah dijawab Pernah Nabi kita Menyahut Salam Seseorang Selepas Nabi kita Salam Ada juga ceritanya Padahal Nabi kita Lagi buang air kecil Terus Tadi yang mengucapkan Assalamualaikum Lepas Nabi kita Beristinjak Bersih Beruduh Baru Nabi kita Mengucapkan Wa'alaikumussalam Bukan tidak boleh Menyahutnya Padahal Nabi kita Lagi buang air kecil Nabi kita Bersabda Aku tidak mau Menyebut Nama Allah Dalam keadaan Tidak beruduh Atau dalam keadaan Tidak bersih Silahkan